Seorang pemuda di Pekalongan nekat membacok orang tua angkat serta dua sahabatnya sekaligus. Aksi nekat diduga di latar belakangi dendam karena dua korban sering menghina kekasihnya. Setelah dua hari bersembunyi di Kabupaten Kendal, Usai Menganiaya, K, warga Samborejo Tireto di Beguk Tim Buser Polres Pekalongan Kota. K ditangkap Usai Menganiaya tiga orang sekaligus. Ketiga korban yakni Selamet Bejo dan Susanto yang merupakan sahabatnya serta Wario orang tua angkatnya sendiri. Peristiwa berawal ketika pelaku mendatangi rumah korban Susanto yang rumahnya bersebelahan. Kala itu, K menenting dua senjata tajam di kedua tangannya. Wario yang melihat hal ini berupaya menghalangi, namun naas ia malah disabat celurit. Tak sampai di situ, pelaku selanjutnya membacok Selamet Bejo dan mengejar Susanto yang akhirnya juga berhasil dianiaya. Setelah menganiaya ketiga korban, pelaku melarikan diri dengan sepeda motor milik tetangganya. Pelaku sempat membuang sepeda motor di Kabupaten Pemalang untuk menghilangkan barang bukti serta bersembunyi di Kabupaten Kendal. Hal itu diungkapkan Kapolores Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi saat menggelar konferensi pers di Serambi Mapolores Pekalongan Kota. AKBP Wahyu menambahkan, tersangka selanjutnya dicerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Selain itu, pasal 372 KUHP karena diduga menggelapkan motor dengan ancaman empat tahun penjara. Untuk motifnya, jadi pelaku merasa dendam karena setiap kali teman wanitanya datang ke rumah yang bersangkutan sering disendiri. Wah ini masalahnya datang, ini masalahnya datang. Jadi seolah-olah si perempuan ini adalah pembawa masalah.